Oke guys, ini tips bagi anda semua yang bangun rumah pakai kolom pipi Dan biasanya sering terjadi masalah adalah perjumpaan kolom sama pasangan batanya ya Jadi biasanya disini sering terjadi keretakan garis di perjumpaan kolom sama dingding batanya ya Jadi tipsnya anda pakai kawat ayam seperti begini ya Jadi anda pasang kawat ayamnya, overkan 10, kalau mau full juga boleh ya Supaya apa? Dia nanti plasterannya itu gigit Jadi tidak ada keretakan garis ya Jadi ini hal yang penting harus kita lakukan ketika pakai kolom pipi Karena kolom pipi nantikan plasternya sampai ke kolom ini supaya dia rata seperti begini ya Beda lagi sama kolom balok ya Jadi kolom pipi rata dinding, pas plaster harus pakai kawat ayam seperti ini Di perjumpaan kolom, corp kolomnya sama batanya Itu masuk pipa ya Nah pipa kayak gini juga harus dibungkus pakai kawat Supaya nanti dia gigit plasterannya supaya tidak banyak terjadi keretakan ya Nah seperti ini dia ya Semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua Kesehatan Terima kasih telah menonton!